Terima kasih Unboxing gak nih Unboxing lah ya Masa harga setengah juta gak kita unboxing coy Hai gimana gengs Di bawah gak Cuma kita lihat dulu ya Ini body packingnya tuh dia berbentuk Apa namanya Seperti layaknya tamak atau Apa ya yang udah ada micanya Dan kita bisa lihat dari luar ya Beda dengan tomica yang beruntuknya Tertutup ya Atau hot wheel yang harus ada blisternya Di Inno 64 nya memang Dekes-dekes Skala banding 64 yang memang Menjual detail Bahannya pun udah karet Udah gak sabar aja nih Pengen buka si Inno 64 ini Oke Atasnya cakep banget nih 1 banding 64 fit RS Kita bisa lihat nih Diatan di belakang sini itu ada Ada grafis yang Ya yang saya suka lah Biasanya di Inno tuh saya suka Ada grafis Tampak samping ya Sudah kerasanya kayak Gambar teknik nih Kita bikin Grafisnya dari samping Wah asik banget lah pokoknya Terus di belakangnya tuh juga Kita bisa lihat Ini produk Inno Kita juga bisa lihat sini Udah ada License dari Honda Dan ini Buatan China memang Tapi ini dari Mungkin Fabriknya ya Disini kita bisa lihat Ini Honda Fit 3 RS Tune by Jun Auto Bukan gitu ya Lalu ini juga Yang harus kalian tau Ini adalah Hong Kong Special Edition Makanya ini Benda mahal banget nih Gimana nih Kita Lus aja belum Enggak ini Si Inno 64 ini Lus dengan cara Peternak daikes Atau Dengan cara Apa namanya Biasa-biasa aja nih Oke Yaudah lah Ironman pake dengan cara Apa namanya Biasa aja Kayaknya tapi ada yang ini Ini mana ini Ini kan tadi kayaknya ada disini deh Kok kosong coy Cuma ada tulisan Inno 64 Hong Kong Special Edition Dan di dalam sini Tadi ada Mobil nih Eh Dimana nih guys Hahaha Dia udah di luar Dia kayaknya udah gerah nih Dengan Kondisi Surabaya yang panas Dia udah mau keluar Aja nih Oke gengs Ini dia Si Inno 64 Honda Fit RS Ini casting Honda Fit Yang Baru ya Maksudnya Baru pertama kali Saya punya Castingan Honda Fit Ini Akriliknya kita bisa lihat ya Tuh Dia ada Tulisannya Honda Fit 3 RS Terus Ada kejelasan juga Di tune by Jun Auto Wow 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 Jadi ini harus Di screw ya Pakai obeng Biar kita bisa Ngelus Si Fit RS Ini Asik ya Dia sudah ada akriliknya Jadi Kita sudah punya Tempatnya sendiri ya Beda dengan Hotbill Atau Tomica Yang dia Tidak ada tempatnya Oke Ya udah kita buka aja ya Sebentar Ini Saya Oke kita buka aja disini Ini saya agak susah Oke Terbuka pemirsa Yuk Tindung Wow Ini dia Si Ino 64 Kita bisa lihat disini Spionnya Spionnya Terbuat dari plastik Gang Ini Saya detailkan lagi Ini Spionnya terbuat dari plastik Terus Ada antennya juga dari Karet Terus Ininya Sayapnya juga Dari plastik Gang Bodinya Metal Ya Itu dashboardnya kita bisa lihat Kita lihat detail aja ya Oke Kita lihat detail aja oke Oke Sekarang sudah Saya coba ganti lensanya Jadi lensa yang cukup detail Agar kita bisa lihat Gimana detailnya si Ino 64 ini ya Ini sekarang kita bisa lihat aja disini Ya Oke Ini dia Itu banyak banget Tampo-tamponya Warnanya Blue Metallic Ya Kayaknya sih Sepintas warnanya hitam Tapi kalau kita bisa lihat Ini biru Ya Dari bannya Rimnya Kita bisa lihat nih Rimnya dia tuh Warnanya biru bos Tuh Lihat gengs ya Warnanya biru Tuh Dan Dekalnya pun juga Tuh agak-agak biru tuh Terlihat disitu www.ajunauto.co.gp Wuh Disitu juga ada tulisan Jun besar disitu Auto Mechanic Pokoknya sponsor-sponsor Ada disana Ada Blitz Ini juga Kita bisa lihat Spionnya ya Spion yang dari plastik tadi Tuh Kita bisa lihat Terus Yokohama juga ada disitu Kita bisa lihat Terus Advan Pokoknya banyak lah Lalu bagian lampu belakang ya Bagian lampu belakang itu Kita bisa cek Itu terbuat dari plastik ya Lalu di atasnya ini Sayap atasnya Wingnya ada Shard Racing Bagian belakang juga Wah seru tuh Di kaca belakang itu cukup detail ya Bisa lihat ada Whipper Ada Stickernya Masih Jun Lalu di bagian plat nomornya juga Identitynya juga ada Logo Honda juga tertampak jelas Dengan cover Carbon John Spoilernya dong Wah ini harus dibuka sih Nanti bisa lihat nih Spoilernya Ntar kita bisa lihat tuh Wuh Warnanya biru Metallic Sama kayak Bannya ya Pastinya Bannya karet Udah ada Teksturnya juga tuh Di bannya Sumpah ini Cakep banget ini Gak salah nih Harganya udah Hampir setengah jutaan nih Terus Kita bisa lihat semuanya ya Detailnya ya Bodi kuningnya tuh Pas Banget Dengan Permainan Tanpa warna ini Terus Bagian depan Tuh Logo Honda juga Cukup rapi Dengan Bantuan Carbon Di belakangnya Base carbon tuh Lalu lampu juga Dari Pastik Otomica Cure Keren banget nih Bember depan juga Kita bisa lihat nih Oh ini Sik ya Proporsional juga Detail Cukup Menarik Dashboardnya Setirnya Setirnya di setir kanan Dan ada Stiker Jun juga Di kacanya dia Detail ya Serius ini detail Abis Sayapnya juga Anten Anten Sayangnya dari plastik Jadi hati-hati Tuh Ya Takutnya putus Takutnya putus Itu dia First look dari Peternak Daikas Buat Ino 64 Si Jun Ini Si Honda Fit Ini Saya cukup Asik banget Asik banget nih Kalau ditaruh juga Cakep Oke ini Bawa akriliknya Di bawah akrilik Dan kita akan sekarang Meng-unscrew dulu Si Honda Fitnya Asik ya Ada Tempatnya kayak gini Jadi memang kelihatan banget Eksklusif dan mahal Pastinya Kita lihat Bagian bawahnya Udah kelihatan ya Ada Spoilernya Detail coy Kenal potnya dua kayak gini Warna biru pula Aduh Asik serius nih Asik banget ya Bawahnya Kita bisa ganti bandnya nanti ya Kalau mau ganti-ganti Itu ada Dibukanya dengan menggunakan Screw Ya Lo detailnya juga Kita bisa lihat tuh Tertampang Nyata dan cakep loh Ban juga Bannya tipis ya Kalau buat saya ya Feeling saya ini tipis banget Bisa gerak gak ya Oh sorry gengs Ini setelah saya raba-raba nih Ini bannya Ternyata ban mati Ya Gak bisa digerakin Ya 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 Jadi gak bisa dibuat Jalan di tracknya hot wheel Gak bisa loh ya Woo